Kalau ibu misalnya sidang, promosi sidang terbuka, kira-kira selain itu ada di handphone ibu, karena ibu mau presentasi pasti menyimpan jadwalnya kan, terus ada surat undangan, kira-kira yang tahu siapa lagi? Selain yang hadir pasti, selain itu siapa lagi yang tahu? Selain pemimbing, selain pasca yang ngundang ibu, selain petugas catering, ada lagi yang tahu? Tidak ada lagi, ibu selesai, slide ibu dinyatakan lulus, Anda matikan slide-nya itu, sudah tidak ada lagi yang tahu, bahwa ibu itu pernah sidang di satu hari Jumat, setelah solat Jumat, tidak pernah, tidak ada yang tahu, karena tidak pernah disosialisasikan, Jadwal ibu itu, hanya itu saja yang ada di website pasca, tapi ceritanya, abstraknya, ringkasannya itu tidak pernah sama sekali diunggahkan. Nah, anehnya sendiri, mahasiswanya juga tidak merasa perlu mengunggahkan, merasa perlu minta izin untuk bisa merekam, setidaknya untuk kenang-kenangan, padahal kan selalu diumumkan, kalau ada S3 ini, kalau belum S3 ya nanti cukup, kalau sudah S3 nanti pada saat sidang terbuka selalu dibilang, dilarang merekam kecuali dengan izin, enggak ada itu yang minta izin. Jadi event 3 jam maksimum itu, ya melayang saja, kita itu masalah dokumentasi itu sangat, ini, sudah tahu dikasih, boleh minta izin. Tapi enggak ada yang minta izin juga. Jadi, itu adalah apa ya, jadi semangatnya itu kurang gitu, presentasi itu ingin menggiring, apa namanya, audiens itu ke dalam suasana penelitian itu kurang. Jadi tidak semangat apa adanya, ya ada slide Pak, ada bisa presentasi Pak, sudah apa-apa, itu yang selesai. Jadi tidak pernah ada ini, tidak pernah ada apa namanya, improvisasi begitu ya. Jadi riset itu bisa menjadi suatu petualangan, itu yang harus Anda pegang. Dan caranya, salah satu yang paling gampang, adalah misalnya dengan video. kemudian Anda harus merekam begitu. Merekam dalam artinya bukan hanya video, pada saat Anda ke lapangan, cerita-cerita unik, begitu di lapangan, itu juga bisa jadi pembuka. Misalnya, saya sering survei di sepanjang sungai Cikapunung. Karena riset saya selalu yang di sekitar kita, tidak pernah saya tiba-tiba, aduh nih riset di mana, di Papua, tidak pernah. Yang ada di sini saja, kalau bisa, saya kalau ke mahasiswa saya itu, bagaimana caranya buka pintu kamar kos itu, ya sudah itu daerah Anda. Nah, misalnya Anda cerita bahwa, sungai Cikapunung, ternyata, punya tiga segmen yang sangat menarik. Jadi, intonasi naik turun itu, apa namanya, itu sangat membantu. Menariknya di mana? Nah, selama ini, yang kita tahu, sungai itu adalah bagian yang terpisah, bila kita bandingkan dengan sistem, misalnya, air tanah, sumur. Jadi, kalau kita tinggal di tepi sungai, maka biasanya kita akan berpikir, sungai dan sumur yang kita minum ini, atau yang kita pakai ini adalah, dua aliran air yang berbeda. Padahal, nah, itu kan, cara untuk ini, padahal, dari riset saya, ada tiga segmen, yang mana segmen itu, yang dua, memperlihatkan adanya interaksi yang sangat dekat, antara aliran sungai, dengan air sumur yang dikonsumsi oleh warga di tepi sungai. Dan itu semakin, interaksinya semakin kuat, pada saat kita ke arah selatan, di daerah Dayakolot, muara sungai Cikapundung, di sungai Citarum. Jadi, Anda bisa bayangkan, Hotel Grand Cokro, itu kalau dia menggunakan sumur, dan kebetulan sumurnya itu levelnya, se-level dengan sungai Cikapundung, maka suatu saat, air yang dia hisap adalah air sungai Cikapundung. petualangan bukan? Jadi, riset saya ya cuman itu sebenarnya. Kalau saya harus menjelaskan data, ya kewajiban kan, ini data saya ada sekian titik yang saya ambil, hasilnya seperti ini. Tapi, kesimpulannya hanya tadi, bahwa ada tiga segmen, sungai Cikapundung, yang menunjukkan keterkaitan antara air sungai dengan air sumur. Jadi, tidak, ini. Nah, yang jadi masalah itu, Anda itu sering dibilang bahwa, riset itu ya riset, tidak bisa diceritakan dengan cara yang, yang, apa namanya, yang lebih, apa ya, yang lebih menarik. Selalu Anda itu, slide, paragrafnya di copy paste, bicara dengan cepat, begitu ya, kemudian slide-nya, seperti orang lari, begitu ya. Jadi, tidak pernah Anda mencoba memilih informasi mana yang, yang mau disampaikan. Jadi, apa namanya, sangat, sangat, tradisional. Kalau Anda, ada yang Twitteran nggak di sini? Kalau saya, mungkin ini, salah satu dari, tidak banyak dosen, yang minta, bimbingannya itu untuk Twitteran. Jadi, kalau di luar negeri, akademik, apa namanya, peneliti dosen, akademiknya itu, Twitteran. Nggak berusia ya, bisa, lihat, ini saya, ini, kalau saya putar balik, ini akun Twitter saya. Namanya, sudah 9.000 sekian tweet lah, sejak 2010. Saya juga Twitteran. Tweet saya, untuk segala umur, tidak pernah saya, mengkritik pemerintah, Pak Jokowi, apalagi, kenal juga nggak. Nggak lah, saya tentang ilmu, bagaimana kita menyukarkan ilmu, tren yang baru, begitu, kalau di luar negeri, itu sangat biasa, misalnya, seminar, oh, itu dia publikasinya, sebelum seminar itu, bikin poster, datang ke seminar saya, dan itu levelnya, level, saya universitas, ya, kalau ada yang berminatan, kalau di sini, kalau bisa, adik datang, kalau bisa, yang tahu, cuma saya sama Allah, jika perlu, nggak usah pakai ada yang nyapu, nyabu saya sendiri, yang nyabu, gitu, jadi, jadi, anda itu lupa, bahwa, ilmu, itu boleh salah, ya, kan, dan, semakin, banyak orang yang bilang, hasil riset anda yang salah, atau, ada yang perlu diperbaiki, atau ada yang perlu ditambah, maka semakin, cepat, anda berusaha, memperbaiki, begitu, jadi, mulai sekarang, kalau anda mau seminar, tolong publikasi yang bencar, di Facebook, atau di mana, jadi, gini, saya, saya punya Facebook, saya punya Twitter, kalau saya mau belajar dari orang, saya belajar dari Twitter, tapi, kalau saya mau menyebarkan informasi saya, saya menyebarkan di Facebook, ya, jadi, tolong mulai di, ini, supaya anda itu terbiasa bicara, jadi, saya ke, saya ke S1, saya bilang, mungkin, anda itu, dan S2, anda itu, kalau, sedang tugas saya, kemana-mana itu, bawa itu, datanya itu, harus dibawa, entah di flash disk, atau di mana, begitu, peta pun, kalau bisa, dibawa, kan, kalau geologi pakai peta, jadi, ke siapapun, kalau ada waktu, anda jelaskan, ini penelitian saya, S1, ini, petanya, sementara ini, gitu, barangkali, kelihatan ada yang aneh, gitu kan, jadi, harus terbiasa bicara, terbiasa bicara, karena, pada presentasi itu, tidak ada cara lain, kecuali anda berlatih, dan berlatih, yang paling enak itu adalah, anda bicara dengan orang, sesering mungkin, sebanyak mungkin, pada level yang berbeda-beda, pernah anda menjelaskan, tugas air anda, di depan Satpang, bisa dicoba, anda gampang caranya, duduk-duduk, sore-sore, gitu ya, lagi jalan, begitu, terus, kan di gerbang depan, gerbang selatan itu, ada bangku, suka ada Pak Satpang, ya, mau berolah, ya, mau berolah, ada waktu, gitu kan, ada apa, dik, gitu kan, saya mau menjelaskan, ini barangkali, Bapak, bisa ngerti, kalau saya bisa bikin Bapak ngerti, berarti saya bisa, membuat orang lain, yang lebih, pinter ngerti, oh berarti saya bodoh, gitu kan, itu bisa dicoba, mungkin, jarang anda terima, artis seperti itu, itu tidak hanya berlaku, untuk yang S1, yang S3 pun juga, kalau ibu bisa menjelaskan, ke orang, yang sama sekali, tidak pernah, berkaitan dengan hasil risot ibu itu, dan dia ngerti, ibu, ya, ada istilahnya non-spesialis, jadi, sekarang ini juga, anda kalau membuat makalah, ya, termasuk yang S3, kalau membuat makalah itu, selain abstrak, juga sekarang, trendnya diminta membuat, non-spesialis abstrak, atau abstrak for non-spesialis, begitu, jadi, abstrak yang lebih, apa, yang lebih ringan, bahasanya, begitu, ya, kalau anda, sudah menerbitkan makalah, sekarang ini, jamannya begitu, misalnya, anda menerbitkan di satu jurnal, gitu ya, di luar negeri, kalau di luar negeri, nggak pernah diminta, nah, maka anda itu, akan diminta, membuat, press release, benerin, itu, tanggung jawab penulis, jadi, begitu diterima, maka anda akan diminta, satu, membuat press release, dua, membuat draft tweet, betul, 140 karakter, yang menceritakan tentang, riset anda, mabuk lah, ya kan, ini bener, jadi, jurnal-jurnal besar, jadi, kenapa sih, jurnal-jurnal, also fear, string of nature, Wiley, Tyler Francis, Sage, Blackwell Science, itu, kenapa mereka membesar, banyak yang baca, karena mereka memang, jungkir balik, untuk bisa mensosialisasi, makalahnya tidak berhenti, pada saat makalah sudah terbit, sudah, biarkan orang menemukan sendiri, makalah itu, nggak bisa, nggak akan ada yang baca, percaya mas saya, daripada membaca begitu, ini, baca baca lah, daripada baca, artikel ilmiah, mending baca majalah, paham ya, jadi, ini, juga, itu berlatih, bagaimana membuat, riset Anda itu, akrab, di telinga, non-spesialis, jadi, itu juga cara, berlatih, jadi, bukan hanya, presentasi itu, misalnya, besok-besok presentasi, Anda latihan, sekarang, nggak harus, begitu cara, dengan cara yang lebih, manusiawi, alamiah, itu bisa lebih, nyampe, latihan Anda bisa, lebih bagus, jadi, ini beberapa, art face, yang biasa Anda terima, dalam, saya digerasi, kalau tambah, tolong ditambah, less color, the better, jadi, Anda itu, janganlah slide itu, terlalu banyak warna, kalau saya, tulisan putih, background hitam, jadi, misalnya ini, kalau kira-kira, backgroundnya itu, mayoritas, hitam, gelap, ya tulisannya, yang lebih gelas, putih, abu-abu, gradasi, jadi, warna, semakin sedikit, semakin bagus, jangan terlalu banyak warna, ya kan, font, semakin besar, semakin, bagus, nah, makin besar itu, minimum saya biasanya, 20, 20, 20, kalau Anda, misalnya, berusaha, fontnya, supaya jadi 20, dan kemudian, ternyata, jadi sesek, gitu ya, ya artinya, Anda terlalu banyak, yang disampaikan, ya, jadi, kalau saya, slide itu, kalau, boleh milih saya, daripada slide, satu slide-nya, isinya banyak, tapi slide-nya, hanya 10, saya memilih slide, isinya hanya satu lembar, hanya satu baris, tapi jumlahnya 10, enggak, enggak, slide itu bisa panjang, bisa banyak, tapi satu slide itu bisa, id-nya itu satu saja, gitu, akan lebih saya pilih, dibanding, slide, ada 10, tapi satu slide-nya, isinya 3 paragraf, ya, jadi, ya slide, kira-kira seperti ini, gitu ya, tentunya dengan kondisi yang, macam-macam, gitu ya, kalau saya presentasi tentang riset, ya, enggak akan gambarnya, ini, tapi intinya, font itu semakin besar, semakin baik, nah ini, saya bilang, less idea per slide, jadi, ya, idenya itu satu, sudah, satu slide, bahwa, ide satu itu, Anda gambarkan dalam, tiga poin, atau dalam, tiga kata, itu, bagaimana Anda, caranya, terserah, tapi, idenya itu, ya, satu slide, satu ini, nah, last time, more image, memang, kalau di geologi itu, kalau bisa, memang, enggak usah pakai tulisan, gambar saja, kalau sudah terlatih, ya, gambarnya, orang geologi itu kan, kalau presentasi, paling gampang, yang disampaikan, cuma batu, dijelaskan batunya, selesai, makanya, bohong, kalau kuliah di geologi, dibilang paling susah, saya ITP, salah, yang paling gampang, saya ITP itu, geologi, ya, nah, jadi, ini juga, salah satu, apa, acis yang sering Anda, terima, jadi, kurangi tulisan, kalau bisa gambar, tapi juga ini, tidak, berlaku untuk, semua kasus, ada juga kasus, yang gambarnya cukup kecil, tapi tulisannya, harus lebih, meng-cover isi dari slide, itu juga, tergantung, tergantung, apa namanya, bidangnya, nah, waktu, ini yang penting, ya, Anda itu, kalau bisa, presentasi itu, ya, tergantung juga, ya, biasanya sih, kalau di, conference, ya, di luar negeri itu, biasanya, ya, 10 menit, ya, 10 menit itu, sudah sama, diskusi sedikit, 10 menit, bagaimana Anda bisa bicara, 10 menit, jadi, kisertasi 200 halaman, dijelaskan dalam waktu 10 menit, nah, ini kalau ada yang, aktivis, saya tawarkan lomba, yang belum pernah diadakan di ITB, yaitu, 3 minutes, tesis, bagaimana, riset Anda itu, dijelaskan dalam waktu, 3 menit, belum pernah ada di ITB, belum pernah ada, coba di Google, di YouTube, banyak video, 3 minutes, tesis, entah kenapa di ITB, jarang, saya tidak pernah dilakukan, mungkin karena sering, senang bicara sama, coba ini, kalau Anda, mana ID, panitia mana, di luar, Anda, Anda lah, waktu ini, Anda kalau mau, mau buat acara, itu yang belum pernah dilakukan, 3 minutes, tesis, beneran ini, saya bohong, kalau pun bohong, saya tidak bilang, saya bohong, ya, time is here, jadi, waktu itu, sebutuh Anda, itu, waktunya lewat, apapun yang Anda sampaikan, semenarik apapun, jadi, hambat saja, ya, coba kalau, Anda, lihat pidato, pidato Oscar lah, mana ada ya, pidatonya 10 menit, enggak ada, terima kasihnya, itu pasti, kalaupun dia menyampaikan, satu pesan, begitu ya, yang pernah ada sosial, ya dalam waktu, 4 sampai 5 menit, enggak ada pidato, apa, menerima penghargaan, enggak 10 menit, ya, nah, saya biasanya, menambahkan apa ini, background story, jadi, misalnya begini, misalnya, waktu saya, disidang, disertasi saya, di Ciremai, di Ciremai itu kan ada mata air itu, yang saya datangi saja, itu ada 1.300, ya, besar dan kecil, itu kalau di total, debitnya, 10 ribuan liter, per detik, 10 ribu liter per detik itu, kira-kira, botol aqua yang 1 liter ini kan, ya, keluar 10 ribu, dalam 1 detik, Anda, teg, itu 10 ribu, sudah, besar sekali, ayat besar, nah, itu saya, membuka, presentasi sidang saya, itu dengan, tentang, tentang bel, tank, 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 terus, saya, sengaja, berhenti, sebentar, saya tidak bersuara, setelah itu, barulah saya mulai, jadi, tadi Anda dengar 3, tentang, nah, itu kira-kira, ekivalen dengan, 30 ribu, botol aqua, 1 liter, gitu, nah, itu background story, itu background story, jadi, dan caranya, bisa macam-macam, bisa macam-macam, dan saya, disini juga, bukan motivator, seperti Mario Teguh, gitu ya, semua, pasti punya, cara, gitu-gitu, dan saya tidak bisa bilang, yang seperti ini, seperti itu, tidak bisa itu, semuanya harus dengan Anda, yang penting, presentasi Anda, harus punya background story, ya, misalnya, kalau Anda, tugas akhir, tentang, kualitas lingkungan, misalnya, berkaitan dengan, angka diare, ya, coba di Anda sampaikan, coba, di Bandung, setiap lima, usia balita, tiga, terserang diare, minimum, tiga kali, sepanjang, usia, dari nol, sampai, satu tahun, bisa, gitu ya, nah, itu, itu, itu fakta-fakta yang, menarik, untuk jadi background story, misalnya, ke harusnya, saya ngarang, ngarang, gitu, jadi, kira-kira caranya, seperti itu, ya, jadi, caranya macam-macam, jadi, statistik itu, seringkali, cara yang paling, mudah, untuk membuat orang, itu, sedikit terperangah, sedikit, jangan banyak-banyak, ya, jadi, background story, background story, itu Anda, harus sampaikan, dengan, secara yang, menarik, karena kalau tidak, Anda lepas, gitu ya, jadi, ya, sidang itu kan, seringkali, ya, saya kasih tahu aja, Anda suasana sidang, kadang-kadang sidang itu juga, pengusinya, karena sudah pernah tahu, udah hafal, kadang enggak, melihat layak juga, enggak, gitu, karena, dia sudah melihat juga, sama dengan yang sih, apa bedanya kan, nanti aja saya nanya, gitu kan, tapi kalau Anda presentasi itu, mengeluarkan satu hal, yang tidak pernah Anda tayangkan, sebelumnya, pasti dia kok, baru ini, kok enggak ada, beda ya, ya, beda Pak, gitu, ya, jadi, itu, jadi, apa ya, jadi, pengalaman Anda, dalam meneliti, itu, bisa jadi, cara, untuk, misalnya, begini, contoh yang lain, misalnya begini, penelitian saya ini, gitu ya, itu, bersandar, sangat bersandar, kepada keberhasilan saya, mengkultur jaringan, yang mana, dalam mengkultur jaringan ini, sangat bersandar pula, kepada, suplai listrik, gitu, pernah kejadian, lampu, listrik, putus, sebandung ini, dan tidak ada, satupun generator di ITB, yang, merespon, akibatnya apa, kultur jaringan saya, yang ada di, di oven ini, di lab, itu menjadi rusak, gitu, jadi, dalam hal ini, saya sangat, ingin, mengusulkan, bahwa, suplai listrik itu, atau generator itu, adalah salah satu, yang vital, terutama untuk lab biologi, misalnya, gitu, nah, itu kan, pengalaman, ya kan, bahwa Anda itu, meneliti itu, juga, ternyata, jatuh bangun, kan, begitu ya, jatuh bangun, dalam arti, sangat terkendala juga, fasilitas, fasilitas, fasilitasnya, ada listriknya, mati hidup, juga akan masalah, kan, begitu, ya, jadi, riset itu, harus, dikemas, sebagai petualangan, ya, jadi, itu menurut saya, akan, akan, membuat slide Anda, itu jadi menarik, ya, nah, yang, berikutnya, biasanya, saya di bagian akhir, itu, menyimpulkan lagi, jadi, semacam, apa ya, ya, kalau bahasa Inggrisnya, itu take home message, jadi, contoh seperti, tadi ya, disertasi saya, jadi, pesan yang saya coba, sampaikan, waktu itu saya sampaikan begitu, bahwa, PDAM, dalam hal ini, sebagai, instansi yang, mengelola, sumber air, andaknya, punya data, air yang, yang sangat, yang, yang cukup baik, karena, itu adalah modal, bagi PDAM itu, untuk bisa mengelola, sumber air, dan mendistribusikannya, dengan cara yang, lebih baik, jangan, PDAM itu, hanya tahu, jumlah air yang terjual, tapi tidak pernah tahu, berapa jumlah air yang dia miliki, nah, itu, direkta statement, ya, jadi, PDAM itu juga, di, kuningan, itu dia hanya tahu, berapa jumlah, kalau dia ibaratnya, penjual kue, dia hanya tahu, jumlah kue yang terjual, tapi tidak pernah tahu, berapa kue yang dia punya, yang dia jual, ya, karena mengukur debitnya, tidak pernah betul, yang dia tahu adalah, air yang keluar dari meteran, ke rumah pelanggan, begitu, nah, itu take home message, contoh, yang, yang bisa Anda sampaikan, tentunya akan macam-macam, caranya, nah, ini, ini sekarang, sampai hari, sampai menit ini, itu saya contohkan, jadi bagaimana Anda, presentasi itu, nada, harus naik, turun, kadang-kadang Anda stop, ya, naik, narik nafas dulu, begitu ya, kemudian, ya, kesur, ya, ya, Anda senyum, gitu ya, jangan tegang, ya, namanya sidang juga, siapa yang tidak tegang, silah tegang, gimana Pak Erwin, ya, ya, harus dibikin ini, makanya, latihan itu, latihan, itu adalah sumbernya, tadi saya bilang, jadi kalau Anda sudah sering latihan, maka Anda punya, setidaknya punya kepercayaan diri, bahwa, yang saya jelaskan ini, pasti, Bapak-Bapak penguji, dan pemimpin ini, akan paham, karena saya sudah benar menjelaskan, pada seorang satang, gitu, ya, ya, ini benar ini, kalau, kalau saya bilang itu, bisa dicoba, ya, jadi, vokabolari juga, kosa kata itu, jangan monoton, ya, jadi Anda harus menggunakan kata-kata yang berubah-ubah, jadi jangan, kadang-kadang pakai riset, kadang-kadang pakai penelitian, ya, jadi jangan monoton, ya, emosi, emosi juga dimainkan, jangan, ya, maksudnya jangan mancing orang supaya marah, begitu ya, tapi ya, ya, emosi, begitu, jadi misalnya, pada saat Anda menceritakan, seperti tadi ya, bahwa Anda meneliti tentang kualitas lingkungan, benar-benar ini kualitas air, Anda menceritakan jumlah statistik, berapa anak kecil yang kena diare, misalnya, nah, terus Anda juga harus bisa menyampaikan, menggugah emosi, begitu, bahwa, di tengah, misalnya, di tengah kehidupan kita ini yang sudah sangat teratur, air tinggal buka kran, begitu ya, ternyata ada, banyak penduduk kota Bandung ini yang, kadang-kadang untuk, apa, mandi saja itu harus, antri berjam-jam, nah, itu emosi, itu, itu emosi, menarik ulur emosi, nah, kalau itu sudah bisa Anda lakukan, maka, penguji, nanyanya itu, wah, meyakinkan ini, jadi, itu memainkan juga suasana sidang, ini kalau Anda menceritakan sudah dengan gaya seperti itu, begitu ya, itu, ya, 60% sudah di tangan lah, begitu, hati penguji itu sudah Anda ambil, begitu, tinggal nanti sisanya, Anda ditanya betulannya, bisa jawab, begitu, tapi bahwa penguji itu percaya bahwa Anda itu sudah bekerja sebaik mungkin, dan mempersentasikan hasil risetnya dengan cara yang paling baik yang Anda bisa, itu sudah ada ke kepala penguji itu, ya, lain kalau misalnya Anda sidang, selainnya juga miring-miring, begitu, misalnya gambarnya juga burung, misalnya, kan lain, kalau sidang juga sudah sepet, ya, jadi saya kasih tahu Anda ya, bahwa Anda lulus atau tidak, ditentukannya bukan selesai sidang, ditentukannya itu sebelum Anda masuk, jadi sudah kelihatan, wah ini siap sidang, kualitasnya salah di bernama siapa, ditentukannya itu sebelum Anda masuk, nah Anda masuk itu, untuk membuktikan, betul tidak yang disampaikan oleh pemimpin Anda, bahwa Anda memang ayat sidang, ya, jadi saya kasih tahu aja, boleh bercaya, boleh enggak, nah, ini yang penting, jadi Anda itu harus bisa membawa audiens ya, dalam hal ini penguji, atau mungkin kalau Anda sudah presentasinya lebih luas lagi, ya yang hadir itu terus Anda bawa, dari sejak awal, karena itu, tadi ada background story, kemudian Anda menceritakan, melaksanakan riset ini bagaimana, suka-dukanya, begitu hasil utamanya apa, kemudian Anda boleh juga menceritakan kekurangan, boleh, riset saya ini, sepanjang yang saya tahu, kurangnya satu, misalnya, saya tidak mampu, misalnya, atau sepul saya, masih belum merepresentasikan, wilayah kota Bandung ini secara, merata, misalnya, nah itu juga bisa Anda sampaikan, itu juga nilai plus, begitu Anda, bisa menceritakan apa yang Anda tahu, dan Anda bisa menyampaikan, apa yang Anda tidak tahu, dan Anda ingin tahu, pada kesempatan yang berikutnya, itu sudah, hebat, ya, peserta, apa namanya, audiens ya, hadirin itu harus Anda bawa, harus digandeng, jangan biarkan dia, hilang arah, ya, jadi presentasi itu harus, runut, oleh karena itu, latihan penting, bicara juga harus runut, dan bicara itu, supaya runut, itu kalau Anda biasa nulis, paham, jadi kalau Anda biasa nulis, maka Anda bicara itu juga akan runut, sistematis, seperti Anda nulis tadi, ya, untuk kesempatan yang lain, mungkin masalah tulis-menulis ini, karena saya punya, apa namanya, prinsip, kalau Anda merasa nulis itu susah, saya tidak akan menolak, kalau karena itu, prinsip saya biasanya, sedikit-sedikit ditulis, sedikit-sedikit ditulis, nanti lama-lama kalau sudah terbiasa, prinsipnya berubah nanti, berubah menjadi, nulis kok sedikit-sedikit, paham ya, jadi awalnya sedikit-sedikit tulis, sedikit-sedikit tulis, nanti lama-lama nulis kok sedikit-sedikit, mau nulis sedikit aja nggak bisa, bahkan Anda bilang, lama-kelamaan, ya, jadi, riset Anda itu, ibarat kalau hutan, begitu ya, Anda itu harus memilih pohon, mana yang mau Anda ceritakan, begitu, bisa Anda pilih pohon yang paling gigi, mau lainnya, bisa juga Anda memilih cerita dari pohon yang paling rendah, yang paling pendek, ya, itu ilustrasi, jadi, ya Anda yang penting itu harus, menyenangkan, jangan presentasi untuk pada event apapun itu Anda tertekan, ya, walaupun, untuk nyampe ke ruangan itu kadang-kadang tertekan, sudah saya bayangin aja hari ini tadi, pegawai saya yang biasa bantu nyemput anak sakit, sampai hari ini tidak masuk, saya harus jemput dulu anak saya, di tengah lalu lintas Bandung yang ruwet tiap Jumat sore ini, kemudian panitiannya sudah SMS, Pak mengingat, ya saya ingat, yang satu ingat saya gitu, cuman bagaimana begitu ya, jadi untuk bisa datang aja itu memang membuat Anda tertekan, itu betul, tapi begitu sampai ke ruangan, jangan masalah Anda itu dibawa ke ruangan, jadi pengalaman itu penting, dalam presentasi saya tidak menafikan itu, tapi pengalaman itu juga bisa Anda pelajari dengan cara yang paling cepat, jadi pengalaman itu bisa juga, Anda nunggu seperti saya, 41 tahun mungkin mayoritas tidak lebih tua dari saya ya, mungkin ada beberapa yang lebih tua dari saya, jadi pengalaman itu tidak harus nunggu 41 tahun, bisa juga sih nunggu 41 tahun gitu ya, misalnya pengalaman punya anak gitu ya, yang tidak bisa diburu-buru gitu, nah, jadi, tapi berlatih itu adalah salah satu hal yang harus Anda lakukan, dan berlatih itu tidak harus berlatih presentasinya, tapi berlatih materinya, seperti tadi saya sampaikan, Anda harus bisa menjelaskan riset Anda itu, pada berbagai, kepada berbagai orang, begitu dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, gitu, jadi itu berlatih, terima kasih kalau ada pertanyaan, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Erwin, yang telah menyampaikan materi bagaimana untuk presentasi sebaik-baiknya, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, ada yang ingin ditanyakan, kita buka termen pertama dulu, untuk dua orang pernah nanya mungkin, terima kasih, nama Deki Ferdiansa dari Prodi Studi Pembangunan SLPBK, yang saya ingin tanyakan Pak, saya pernah mendapatkan, saya kurang hafal ya ada sumbernya dari mana, tapi kira-kira badan atau fitnya tubuh, itu juga mempengaruhi kualitas presentasi, maksud saya, yang pengalaman Bapak, kira-kira eksersis apa untuk tubuh, itu bisa mempengaruhi presentasi kita gitu, terima kasih Pak. Itu yang paling saya tidak bisa jawab, karena saya terus terang olahraga kurang, terus terang saja saya olahraga kurang, satu-satunya olahraga saya itu adalah, bagaimana berjalan secepat mungkin gitu, dari satu tempat ke tempat lain, itu aja olahraga saya, karena saya tidak punya ini, mohon maaf, tapi ya intinya badan harus sehat itu betul, tapi ya kalau saya, kalau muslim, zikir saja menurut saya itu sudah bisa tenang gitu ya, ambil nafas, tapi intinya sehat itu ya sehat, dengan Anda sidang itu, mempresentasi, jadi sedang meriang gitu ya, memang itu sangat tinggi, mengganggu, terutama batuk, mohon maaf ini, saya bukan orang yang ditanya masalah, olahraga gitu. Ya, teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan, mungkin, mungkin ada yang ingin bertanya, Ya, nama saya Balkis, dari program studi perencanaan wilayah dan kota, disini saya ingin menanyakan, kan tadi dalam, mempresentasikan, mengenai riset kita, itu kita bisa menampilkan, kelemahan riset yang kita miliki, dan disini saya ingin tanyakan, bagaimana kalau jika kita menampilkan, kelemahan riset kita, dan kelemahan tersebut, menjadi bahan pertanyaan, yang diuji oleh penguji kita, itu bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Bagus, artinya apa? Anda sudah bersiap, akan ditanya apa kan? Jangan salah, itu juga satu cara itu, supaya yang ditanya adalah, yang Anda sudah siap-siap, karena Anda sudah sadar, kurangnya ini, kalau ditanya itu, kan Anda masih bisa jawab, betul enggak? Iya kan? Iya. Harus bilang iya, saya sudah sering melakukan itu. Iya, jadi, jadi, Anda menjelaskan kekurangan itu, memang, selain memang Anda tahu, bahwa kurangnya itu, tapi di sisi yang lain, itu juga membuat Anda bersiap, karena pasti, pertanyaan akan berawal dari situ, seperti itu kan? Paling, Pak Muji itu kan, jawabannya gini, oke, Anda tahu itu kurang, terus, menurut Anda harus bagaimana? Pasti bisa jawab, kan? Tama sampelnya, Pak, sampelnya diambil di daerah yang mungkin, sosial ekonominya rendah, misalnya gitu kan, sampel yang saya ambil ini, kualitas airnya itu, masih terlalu sosial ekonominya, masih terlalu banyak yang tinggi-tinggi, gitu, kurang ini, yang daerah dengan sosial ekonominya rendah, oke, bagaimana indikatornya? Pasti bisa jawab lagi, mungkin, dari ini, Pak, Bapak tahu IPM? Iya, gitu kan? Apa itu IPM? Boleh loh, Anda nanya, Pak Bimbing? Boleh, Anda tahu IPM, Pak? Eh, Pak, Bapak tahu IPM, maaf, IPM apa itu? IPM itu, indeks yang dikeluarkan oleh UNDP, Indeks Pembangunan Manusia, itu terdiri dari tiga komponen, nah, Anda kan menjelaskan apa yang Anda tahu, kan, gitu, betul? Betul kan? Kita bisa memprediksi gitu, jadi Anda ceritakan, nah, saya akan mencari IPM yang rendah, karena itu menjadi refleksi, apa namanya, pendapatan tahunan per kapita yang juga rendah, nah, yang saya tahu, Pak, dari 35 kecamatan di kota Bandung ini, gitu kan, itu, sisi yang sebelah sini, kan misalnya ada peta sisi yang sebelah sini, ini kebanyakan IPM rendah, pokoknya rel kereta itu yang paling, lebih selatan dari rel kereta lah, Pak, gitu, kalau zaman dulu itu, katanya orang Belanda begitu, satuannya daerah L itu, rel kereta ke utara, terus yang tidak edit, itu rel kereta ke selatan, nggak bisa berarti kan? paham ya? Ya itu, jadi Anda juga, itu ada dua maksud, satu memang real, memang itu kelemahan, yang kedua, ya itu untuk mendirai orang, supaya yang bertanya, yang ditanyakan adalah, yang Anda sudah ketahui, gitu, lemahnya di mana. Iya, ada yang lain lanjut, pertanyaan selanjutnya? Terima kasih, nama saya, nama saya Ronald, dari ilmu, seni rupa dan desain, ini. Hal yang mungkin, menjadi pertanyaan, lebih teknis mungkin, jadi, dalam satu kesempatan, kami dibatasi dari sisi waktu, dan jumlah slide, jadi untuk presentasi, maksimal 10 menit, dengan jumlah slide, slide yang maksimal 6 slide, nah, kira-kira, menurut Bapak, poin-poin apa ya, kita dimasukin, bisa mencapai target itu, ya kalau ini, lingkup riset Pak ya, yang sudah pasti, jangan lupa slide kesimpulan, itu ya, itu satu, dari belakang dulu, karena saya, agak-agak aneh, saya itu, begini, saya mundur sedikit, kalau Anda menulis makalah, kira-kira, yang ditulis pertama itu, ya, pasti semua bilang, bab satu kan, salah, kalau saya daftar mustaka, bukannya sebelum menulis itu, Anda melakukan literatur review, bukankah itu, membuat daftar mustaka, kalau itu yang Anda lakukan, maka, daftar mustaka itu adalah, yang paling betul, dari dokumen Anda, tidak seperti sekarang, yang selalu salah, kan daftar mustaka, karena dibuat paling, akhir, jadi kalau saya, satu, kesimpulan Pak, itu penting harus dipilih, jadi kesimpulan itu, satu slide itu, harus bisa meresumatkan, hasil, apa yang, yang bisa disimpulkan, ambil hasil yang, bagus, ambil hasil yang jelek, biasanya begitu, kalau di geologi, biasa saya kurang, familiar dengan, bidang Bapak, jadi, kalau di geologi itu, kalau misalnya, saya meneliti kualitas saya, ada kualitas yang bagus, kualitas yang, jelek, ada kualitas yang, rata-rata, begitu, jadi, jadi, itu satu, yang kedua, yang penting adalah, metode Pak, itu, kalau riset harus ada, itu metode, bahwa, metode itu, mungkin satu slide saja, dalam bentuk flowchart, mungkin itu bisa jadi, salah satu solusi, saya tidak tahu, kalau di bidang seni rupa, ada flowchart juga, ada ya, jadi, dalam satu flowchart, kesimpulan satu, metode satu, yang kemudian, latar belakang, satu, kenapa Bapak melakukan itu, itu juga, jadi, kalau saya, mungkin latar belakang, satu, metode satu, data paling banyak dua, kesimpulan paling banyak dua, mungkin tujuh, cukup, dan kalau Bapak sudah menguasai, sebenarnya, kan tadi saya bilang, ini tidak perlu slide, sebenarnya, tapi tujuh, menurut saya itu, masuk akal Pak, jadi, kalau di bikin piramid, ya, terus begini, jadi sedikit, kemudian, semua dua, terus saya itu, satu cara, biasanya saya tujuh, ya, ya, satu pertanyaan lagi, ada, ada dua, tapi ini Pak, kita, satu yang, perkenalkan, nama saya, Mubin, Pak, dari, teknik geologi, Pak, ada dua pertanyaan, Pak, saya tanya, dulu, benar yang saya bilang, geologi, itu paling lama, iya, Pak, kebetulan, S1 saya, geofisika, kemudian, S2 nya, teknik geologi, yang saya tanyakan, pertama, ketika kita, presentasi, karena, saya, background-nya, geofisika, otomatis lebih, lebih, apa namanya, lebih berkaitan dengan, formula matematis, itu Pak, apakah, ketika kita presentasi itu, perlu, tidaknya, suatu formula, ditampilkan dalam presentasi, apakah itu hanya formula yang, hasil akhirnya, atau, dari rujukan, atau turunan, lebih, lebih ke atasnya, itu, yang kedua, ketika kita, di forum ilmiah, kan, suasananya, agak sedikit, tegang, atau lebih, stress, apakah itu, perlu di CCB, ya, jog ringan, yang berkaitan dengan, hal yang ilmiah juga, itu Pak, terima kasih Pak, saya jawabkan, jadi, yang pertama, pertanyaan yang kedua dulu, kalau di luar negeri, saya itu melihat, conference itu kok, santai-santai, begitu ya, menurut saya, tuntutannya itu, tidak terlalu ini, berat, di Indonesia saja, yang conference itu, perlu bikin full paper, ya, coba, Anda, ini lah, kalau, nanti, ikut conference, asosiasi profesi tertentu, yang, kalau orang geologi itu, misalnya, European Geoscience Union, misalnya, yang di Vienna itu, itu, itu betah saya Pak, nggak pulang-pulang, di pagi, sampai malam lagi, go to workshop, banyak orang, bidangnya macam-macam, dan, itu hanya satu abstrak saja, yang dikirimkan, nggak ada, bikin full paper, akibatnya, orang itu, bisa menulis lagi abstrak yang sama, menjadi full paper ke, jurnal, dibolehkan, ya, nanti, ada, ada bikin blog post banyak, ya, 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 urusan itu, selain waktu saya jelaskan, kalau di Indonesia, bikinnya full paper, akibatnya, tidak bisa ditulis lagi, kan, ke jurnal, ya, nanti duplikasi, gitu kan, nah, karena full paper, maka Anda kan menjelaskannya, dari ujung, sampai, akhir, gitu kan, jadi, tekanannya itu, memang, lebih tinggi, begitu ya, padahal, mestinya tidak, yang namanya conference, itu kan, bagaimana kita, menceritakan ke orang, apa yang kita kerjakan, urusan salah, benar itu, apa namanya, ya, namanya juga, ini pertemuan, begitu ya, namanya riset juga, boleh salah, begitu, ya, kenapa harus stress, tapi, menurut saya, ada, ada, itu ada penyebabnya, salah satunya, ya, tadi, pada saat conference, di Indonesia ini, yang kadang terindeks, indeks itu, ya kan, saya tidak terlalu semangat, ikut, yang begitu-begitu, kalaupun saya nulis, makalah ke conference, yang terindeks, kopus itu, biasanya saya hanya, abstrak saja, dan saya menolak, untuk menulis, full paper, boleh kan, boleh, supaya apa, supaya, abstrak yang sama, saya bisa tulis ke makalah lain, daripada buat ke conference, kan, mending ke jurnal, iya kan, tapi, saya tidak melarang, kalau Anda mau full paper, ditulis, jadi, mau Anda buka dengan joke, boleh, yang penting jangan porno, itu yang saya tidak mengerti, itu kadang-kadang, orang Indonesia itu, melontarkan joke, itu ekivalen dengan porno, tidak mengerti saya, apa tidak ada cara lain, ya, gampang, tinggal nonton kompas TV saja, kan, ada stand up komedi, itu kan, ya tiru caranya, ya, boleh, tapi harus, harus itu, relevan, jangan malah, jadi orang, nanti, feelingnya hilang, gitu ya, itu yang kedua, yang pertama tadi, apa nanya, formula, penting itu Pak, terutama kalau Anda, presentasi di forum geologi, pasti enggak akan ada yang nanya, bener, ya, di satu sisi memang itu, membatasi pertanyaan itu, betul, gitu ya, di sisi yang lain, kalau Anda memang kuatnya di geofisika, itu harus di, ini, harus dipakai terus, jadi jangan, gara-gara Anda masuk ke geologi, justru mengurangi rumus, jangan, nah, yang penting adalah, rumusnya harus dipilih, ya penurunannya, enggak usah lah, begitu ya, tapi rumus utamanya apa, nah, satu lagi, adalah, artifisik dari rumus itu apa, itu harus dijelaskan, itu lemahnya orang geofisika, setiap hari, lihat rumus, seolah-olah, ya, sudah bicara, bisa bicara dengan rumus itu, tapi, ya, presentasi di depan orang geologi, yang melihat rumus juga grogi, kan, begitu, jadi misalnya rumus apa, misalnya rumus, misalnya resistivity, begitu ya, jelaskan rumus itu, satu saja, tapi jelaskan artifisiknya, misalnya, ini rumus utamanya, rumus ini itu menggambarkan, kalau resistivity-nya rendah, maka batuan di bawah permukaan tanah itu, relatif, mudah mengantarkan listrik, selamat menikmati,